Intro Inilah momen terbaik Andrika Fatir saat membela timnas di piala AFFU 16 lalu. Satu penyelamatannya di babak adu penalti kontra Myanmar berhasil mengantarkan Garuda Asia ke babak final. Di final Andrika kembali tampil gemilang dan berhasil mencatatkan clean sheet berkat aksi individu yang ditopang kerja sama tim yang solid. Indonesia juara piala AFFU 16 untuk kedua kalinya. Andrika memainkan lima laga, bermain bagus dan menjadi satu di antara pilar penting tim besutan Bimasakti. Sebelumnya tak ada yang mengira Andrika bakal ambil bagian pada turnamen antar negara ASEAN itu. Karena pemain bertinggi 178 cm itu hanyalah keeper ketiga. Cinderanya dua keeper utama membuat nasib Andrika berubah drastis. Namun kesempatan itu tak akan paripurna jika ia gagal menjadi tembok tebal di bawah Mr. Garuda Muda. Satu kesempatan emas ke kesempatan emas lainnya. Usai membawa tim nasi juara, Andrika mendapat memanggilan pemusatan latihan Borneo FC Samarinda di Yogyakarta. Bukan dengan rekan setimnya di Borneo FC Junior, tapi bersama tim utama Pesut Etap. Bagi pemain belia sepertinya berlatih dan berinteraksi dengan pemain utama adalah berkah tak terkira. Selain dikelilingi oleh pemain-pemain idolanya, Andrika juga mendapat latihan standar Liga 1. Dan itu menjadi keuntungan yang tidak didapat kebanyakan pemain seusianya. Dan inilah Andrika menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrika Fati Rahman. Yang menghubungi saya pertama itu Firman Ucina lewat chat pribadi maupun grup. Nah, respon saya itu pertama kaget karena saya tiba-tiba dipanggil untuk latihan bareng tim utama. Dan juga saya itu salah satu impian saya untuk melatih bareng idola-idola saya. Lebih bertahan di tim Borneo karena kalau tim Borneo ini kan pelatih kipra, pelatih kipra asing. Jadi saya ingin menggali ilmu yang lebih dalam lagi supaya untuk bekal saya ke depan nanti dan berbeda untuk Borneo FG. Kalau perbedaan sih tidak ada ya. Tetap sama karena walaupun di timnas maupun di sini juga harus tetap menampilkan yang terbaik. Harus bekerja keras juga dan juga harus fokus. Target saya sih secepatnya kalau saya sudah siap, saya akan bermain untuk tim Borneo FG di Liga 1 nanti. Terima pelatih kepala yang pertama itu, yang pelatih baru itu namanya Coach Andre, Coach Milo, Coach Vary Usaini, Coach Dejan Antony, dan Coach Kewa Setiawan. Patik Ibra itu yang pertama yang sekarang itu Coach Gaston, Coach Fastos yang sekarang melatih bersif dan juga Coach Carlos Salomua. Selamat berlatih Andrika, nikmati momenmu, asal bakatmu dan jangan lupa menyala Terima kasih telah menonton